Masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai kompersi bilangan, dan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu kompersi bilangan hexadesimal ke bilangan desimal. Misalnya kita punya bilangan hexadesimal B6A, kita ingin kompers ke bilangan desimal. Nah, cerahnya dikompers, tiap digit bilangan hexadesimal itu dikali dengan 16 sesuai dengan posisinya, lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan. Bilangan hexadesimal B6A, khusus untuk bilangan hexadesimal B itu 11 dan A itu 10. Tiap digitnya kita kali 16, 11 dikali 16 ditambah 6 dikali 16 ditambah 10 dikali 16. Saya ulang kembali, B itu 11, lalu A itu 10. Kemudian kita kasih pangkat, mulai pangkat 0 dari kanan, pangkat 0, pangkat 1, lalu pangkat 2. 11 dikali 16, pangkat 2 akan dapat hasil 2816. Lalu 6 dikali 16, pangkat 1, maka akan dapat 96. Kemudian 10 dikali 16, pangkat 0, akan dapat 10. Lalu kita jumlahkan, 2816 ditambah 96, ditambah 10, maka akan dapat hasil 2922. Jadi, bilangan hexadesimal B6A itu desimalnya 2922. Jadi, begitu cara kompersi bilangan hexadesimal ke bilangan desimal. Tiap digitnya kita kali dengan 16, kemudian kita kasih pangkat, mulai pangkat 0 dari kanan. Selanjutnya, kompersi bilangan hexadesimal ke bilangan binar. Misalnya kita punya bilangan hexadesimal D4, kita ingin kompers ke bilangan binar. Nah, caranya dikampersi, setiap digit bilangan hexadesimal, dikampersi ke 4 digit bilangan binar. Hexadesimal D4, tiap digitnya kita kampersi ke 4 digit bilangan binar. Nah, kita ambil digit pertama D, jadi D itu 13 ya. Lalu 4, kemudian kita akan cari binar dari digit pertama yaitu D, ya sudah kembali D itu 13, kita ingin cari binarnya. Kita akan menggunakan konsep kompersi bilangan desimal ke binar, dengan cara bilangan desimal kita bagi 2 sampai habis. 13 dibagi 2, sama dengan 6, sisa 1, lalu 6 dibagi 2, dapatnya 3, sisa 0, lalu 3 dibagi 2, dapatnya 1, sisanya 1, lalu 1 dibagi 2, sama dengan 0, sisa 1. Jadi bilangan binar dari hexadesimal D, itu 1, 1, 0, 1. Lalu digit yang kedua ya, digit 4 ini, kita akan kampersi ke bilangan binar, menggunakan konsep yang sama yaitu 4 dibagi 2, dapatnya 2, sisa 0, lalu 2 dibagi 2, dapatnya 1, sisa 0, lalu 1 dibagi 2, dapatnya 1, sisa 1. Nah, binarnya untuk desimal yang 4 ini, yaitu 1, 0, 0. Nah, untuk kompersi ini, jika dapatnya 3 digit, maka tambahkan 0 di sebelah kiri. Jika hasil kompersinya dapat 2 digit, dan mengharuskan 4 digit yang dikumpulkan, maka tambahkan 2, 0 di sebelah kiri. Ya, paham ya? Jadi binar dari bilangan hexadesimal D4, yaitu 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, jadi begitu cara kompersi bilangan hexadesimal ke bilangan binar. Tiap digit bilangan hexadesimal, kita kompersi ke 4 digit bilangan binar. Selanjutnya, kompersi bilangan hexadesimal ke bilangan oktal. Nah, ini mungkin agak ribet ya, kompersinya. Misalnya kita punya bilangan hexadesimal D4, ya. Nah, cara yang dikompersi, bilangan hexadesimal dikompersi ke bilangan binar terlebih dahulu. Nah, setelah itu, dikompersi ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit bilangan binar. Nah, setelah itu, dikompersi ke bilangan binar ke desimal. Ya, nggak rumit ini ya. Bilangan hexadesimal, ini kita sudah mendapat binarnya, dari kompersi yang tadi, hexadesimal ke binar. Anggap sekarang binarnya kita sudah dapat ya, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Sisanya ini kita kompersi ke bilangan oktal, ya. Jadi binarnya tadi, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Bilangan binar ini, kita kompersi ke bilangan oktal. Nah, dengan cara mengumpulkan 3 digit bilangan binar. Kita ambil dari kanan. 0, 0, 1. Lalu 0, 1, 0. Kemudian 1, 1. Nah, dapatnya 2 digit. Kita dikasihkan, kumpulkan 3 digit. Maka, tambahkan 0 di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan oktal dari binar ini. Dengan cara mengkompersi binar ke desimal. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat, kompersi bilangan binar ke bilangan desimal. Tiap digitnya kita kali 2. Kemudian kita kasih pangkat. Kemudian kita mulai pangkat 0 dari kanan. Kita mulai dari sini ya. 1 dikali 2, ditambah 0 kali 2, ditambah 0 kali 2. Kemudian kita kasih pangkat 0 dari kanan. Pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. 1 kali 2, pangkat 2 akan dapat hasil 4. Lalu 0 kali 2, pangkat 1 dapatnya 0. Lalu ini juga dapat 0. Ya, jadi binar 1, 0, 0, itu desimalnya adalah 4. Ya, jadi hal selamnya nanti kalian lakukan. Yaitu 0 kali 2, ditambah 1 kali 2, kemudian 0 kali 2. Kemudian kasih pangkat 0 dari kanan. Pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. Nanti akan dapat hasil 2. Lalu ini nanti akan dapat hasil 3. Berarti bilangan eksa desimal D4, itu oktalnya 3, 2, 4. Jadi untuk kompersi bilangan eksa desimal ke bilangan oktal, yang pertama kalian lakukan, yaitu tiap digit bilangan eksa desimal, kalian campers ke 4 digit bilangan binar. Nah, setelah itu, bilangan binar ini, kalian campers ke bilangan oktal, dengan cara mengumpulkan 3 digit bilangan binar. Nah, untuk mendapatkan oktal dari 3 digit ini, kompersi menggunakan binar ke desimal, dengan cara tiap digit dikali 2, kemudian kasih pangkat, tiap digitnya mulai pangkat 0 dari kanan. Nanti hasilnya itu akan jadi bilangan oktal. Ya, jadi mungkin ini agak ribet ya dari kompersi bilangan yang lain, khususnya bilangan eksa desimal ke bilangan oktal. Baik, saya rasa cukup mengenai kompersi bilangan, khususnya kompersi bilangan eksa desimal ke bilangan oktal. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.